Waspadalah saat mengisi daya ponsel Anda, satu rumah di Pati, Jawa Tengah, ludus terbakar minggu siang. Petugas pemadam menduga kebakaran disebabkan korsleting listrik saat memiliki rumah mengecas ponsel. Sementara di Gresik, Jawa Timur, sebuah pabrik plastik daur ulang minggu siang terbakar hebat. Petugas pemadam kebakaran Kompaten Gresik berupaya memadamkan kebakaran hebat yang menghanguskan sebuah pabrik plastik daur ulang di desa Kesabenwetan, Rio Rejo, Gresik, Jawa Timur, minggu siang. Api yang membesar disertai kepulan asap hitam menghanguskan pabrik yang berisi plastik daur ulang. Hembusan angin kencang membuat kebakaran sulit dikendalikan. Petugas damkar Kompaten Gresik juga mengalami kendala pasokan air. Api sempat bisa dipadamkan tujuh jam kemudian. Namun, api kembali berkobar dan baru bisa dipadamkan pukul 11 malam. Sementara di Pati, Jawa Tengah, petugas pemadam kebakaran setempat berupaya memadamkan kebakaran sebuah rumah pada minggu siang. Saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di rumah tetangganya. Banyaknya material yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membakar bangunan dan seluruh isi rumah. Petugas pemadam menerjunkan empat unit mobil pemadam. Butuh waktu dua jam untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia